Intro Hayo, jangan tertipu sama bentuknya ya. Ikan yang satu ini aslinya adalah roti, namanya bungopang. Camilan berbentuk ikan ini sangat populer di Korea Selatan. Bukan karena rasanya saja yang enak, tapi kandungan nutrisinya juga penting untuk pertumbuhan. Bahkan katanya bisa bikin otak anak jadi pintar loh. Membuat adonan bungopang dimulai dengan mencampur bahan-bahannya dulu. Ada kuning telur, gula, tepung beras, dan bahan pelengkap lainnya. Aduk sampai rata. Oh iya, pabrik ini sudah memproduksi bungopang sejak tahun 1983 loh. Dulunya sih bungopang masih dibuat pakai tangan alias tanpa mesin. Mesin mixer untuk mencampur adonan ini bisa menampung hingga 29 kg bahan loh. Kecepatan aduknya ada di level 4 untuk ukuran standar mixer pada umumnya. Lanjut, cetak adonan roti dengan cetakan besi ini. Tau kan bentuknya apa? Wih, banyak dan cepat banget ya. Satu plat besi cetak ini bisa menampung 6 bungopang. Nah, rahasia nutrisi bungopang ada di sini nih. Adonan kacang merah. Tuang di atas adonan rotinya ya. Oh iya, kacang merah punya banyak manfaat loh bagi tubuh. Bahkan penelitian di Amerika menyebutkan jenis kacang ini menempati peringkat paling atas sebagai bahan pangan kaya antioksidan. Terutama mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang. Serta omega 3 untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Tuh, sekarang sudah tau kan kenapa bungopang ini bisa bikin anak jadi pintar? Nah, lanjut yuk. Kita ke proses pendinginan. Convair akan membawa bungopang ke mesin pendingin untuk menurunkan suhunya. Hingga kurang dari 50 derajat Celcius. Proses ini berlangsung selama 8 menit saja. Setelah itu, sortir untuk memisahkan bungopang yang kondisinya kurang bagus. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi hingga 22 ribu bungopang untuk dijual. Istilah bungopang merupakan gabungan dua buah kata. Yaitu bungeo yang artinya ikan dan pang yang artinya roti. Jadi bungopang itu ya roti ikan. Tapi seiring perkembangan zaman, bunga opang gak melulu hadir dengan isian kecang merasa aja lho. Ada juga inovasi isian lain. Misalnya, ais krim. Beuh, pasti lebih yummy lagi deh rasanya. Oh iya, bungopang ini banyak dinikmati pas musim dingin. Pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Korea tahun 1930-an. Dan sampai sekarang bungopang masih menjadi camilan favorit banyak orang. Gak cuma anak-anak saja. Dalam tradisi Korea, sifat dan kataristik setiap orang itu bisa dilihat dari caranya menyantap bungopang ini. Jika makannya dari bagian kepala dulu, berarti orang itu selalu optimis dan santai dalam menghadapi masalah. Tapi kalau makannya dari bagian ekor dulu, berarti dia termasuk orang yang selalu waspada dan peduli akan hal-hal kecil. Nah, kalau kalian mau makan dari bagian mana dulu nih? Wah, mbul. Dapet oleh-oleh dari Unyil dan Bujurian nih. Kita bagi di pos ronda aja, yuk. Iya pak, ajak banyak juga tuh. Takut gak habis kalau dimakan berdua doang. Enyeng sih gampang. Loh, loh, loh. Eh, waaah. Eh, aduh. Yah, jari jatuh semua. Mana sakit lagi? Ma'am, bul. Remnya blong nih. Waduh, kuenya masih bisa dimakan gak tuh? Sayang banget, jam, bul. Gara-gara Pak Ogah nih. Mana belinya jauh lagi di Korea? Ya udahlah. Nanti Pak Ogah ganti sama kue pancong aja. Hayo, kalau ngeliat sandalnya lucu begini, pasti pada mau kan? Ray, Farel sama Hamidah saja suka banget tuh. Sandal lucu aneka bentuk ini dibuat sejak 2009. Lokasi pembuatannya berada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Gak cuma anak-anak, ukuran sandal bahkan tersedia untuk orang dewasa. Ini dia gudang bahan bakunya. Sebelum menyiapkan bahan baku, ukur dan cek dulu lembaran Spon Eva. Pengukuran ini sekaligus mengecek kekenyalan, kekerasan, dimensi ukuran, dan ketebalan. Sebagai alas sandal nantinya, lembaran karet harus di-scrap. Proses ini membuat permukaan rubber menjadi kasar. Kasarnya permukaan memudahkan lem menempel. Sip deh, sekarang kita buat tali sandal. Potong Spon sesuai kebutuhan. Satukan dengan tali berwarna dengan cara menjahitnya. Penyatuan ini menghasilkan bagian yang disebut bisban. Berikutnya, jahit kembali bagian bisban dengan webbing. Nah, jadi di tali sandalnya. Agar tidak sakit saat menjepit, pasang selang di bagian tengah tali sandal. Ayo, Ray, dibantu ya. Tali sudah siap. Sekarang kita mulai buat sandalnya yuk. Olesi lembaran PVC dengan lem. Baru deh, tempelkan ke lembaran Spon yang sebelumnya juga sudah diolesi lem. Potong menjadi beberapa bagian. Serat, serat. Lem akan semakin merekat jika di-press seperti ini loh. Tadah, ini dia proses penyablonan. Lembaran Spon yang polos bisa berubah menjadi gambar cantik dan lucu. Prosesnya seperti ini nih. Menggunakan frame khusus, cat akan disapu di atas permukaan lembaran Spon. Wih, keren juga nih. Agar warna sablon semakin mengkilat dan cerah, lakukan coating terakhir. Setiap lembaran yang sudah disablon, kemudian dipotong terpisah menjadi dua bagian. Tanan dan kiri. Ini untuk sendal yang ukurannya kecil saja ya. Kalau yang besar? Nah, pakai yang ini nih memotongnya. Jegrek, langsung dikepotong. Jangan lupa buat lubang sebagai tempat tali. Wah, membuat lubang tali gak sembarangan loh. Agar ukurannya sama dan pas, selalu ada titik acuan di sendalnya. Ayo, Pak, lubangi satu persatu ya.